Intro Anies Baswedan resmi mengumumkan maju pada Pilkada Jakarta 2024 pada Jumat 14 Juni 2024 Hal itu disampaikan setelah ia menerima rekomendasi pengusungan dari DPW PKB DKI Jakarta pada Kamis 13 Juni Anies juga mengaku komunikasi dengan PDIP dilakukan secara intensif Seperti diketahui, ex-calon presiden ini sempat masuk ke radar PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta Anies mengaku punya kesamaan pandang dengan PDIP untuk sama-sama memperbaiki Jakarta Komunikasinya intensif dengan teman-teman di PDI Perjuangan Dan kami menghargai sekali kepercayaan yang disampaikan Kita menginginkan Jakarta yang maju, Jakarta yang setara Dimana yang lemah, yang kecil, yang dibesarkan Yang lemah dibuatkan dan itulah yang menjadi dasar kepesamaan Jadi kami mengapresiasi sekali proses masih jalan, kita lihat nanti seperti apa Ini nanti akan ke partai mana lagi, kemarin kan udah ke PKB, nanti kemana lagi Pak? Yang terdekat? Kita lihat nanti, ini konus sepertinya proses masih sampai Agustus ya Jadi masih agak panjang Komunikasi jalan terus dengan semuanya Sambil kita lihat perang Pak, kemarin kan PDP kan juga menyebut Ini akan lebih baik lagi kalau Bapak berpasangan dengan kader dari PDP sendiri Pak Nah ini dari Pans bagaimana tanggapannya Pak? Jadi begini, semua nama yang disebut sebagai potensi pasangan itu belum dibahas sama sekali Jadi tidak usah ada spekulasi pembahasan nama siapapun juga Karena belum dibahas Karena itu gak usah rame tentang nama A, nama B, nama C Belum ada pembahasan sama sekali Lebih penting saat ini membahas nasib keluarga Kampung Bayam Membahas perbaikan kartu lansia Membahas perbaikan untuk anak-anak penerimaan siswa baru Jadi itu lebih penting untuk kita bahas daripada soal nama, pasti jauh sekali Prioritasnya Pak Anies apa sih nanti kalau sekiranya nanti jadi nih Terus broker apa sih yang paling utama? Yang paling urgen mengembalikan hal-hal yang dianggap bermasalah hari ini Supaya menjadi lebih baik Misalnya tadi apa? Apa saja, listnya banyak ya Misalnya soal kampus Serana itu seperti Kampung Bayam Keberpihakan kepada yang lemah Supaya yang lemah itu menjadi kuat Yang kecil jadi besar Tapi tanpa mengecilkan yang besar ya Tanpa melemahkan yang kuat Kemudian melanjutkan dan meningkatkan hal-hal yang kemarin sudah dipandang baik Sehingga rakyat Jakarta merasakan kestaraan kesempatan Supaya bisa hidup lebih sejahtera Hal-hal sederhana yang nampaknya tidak banyak dibahas Tapi dirasakan misalnya kebutuhan pokok yang terjangkau Saya dulu ketika tugas di Gubernur Setiap pagi yang saya lihat itu adalah harga kebutuhan pokok di pasar induk Setiap hari saya lihat Memastikan bahwa panahnya itu pada turun ke bawah Pada turun ke bawah itu panahnya hijau, artinya turun Tapi kalau panahnya naik ke atas itu artinya naik Kalau tiap hari naik terus, nah itu masalah Jadi kebutuhan pokok, harga Kebutuhan pokok yang terjangkau, yang stabil Itu prioritas yang utama Pak, kalau uji kelayakan di DPP-PKB itu kapan Pak? Sudah ada jadul belum Pak? Sebetulnya komunikasi kita terus kok dengan DPW Jadi nanti bisa di cross-check dengan teman-teman DPW Tapi kesiniapannya terkait uji kelayakan sendiri itu gimana Pak? Nanti cek teman-teman DPW Nanti belum ada undangan Pak Soal Kampung Bayam, berarti bisa dibilang ada harapan nih Buat warga Kampung Bayam bisa benar-benar menempati? Oh iya Dan sebetulnya kan waktu itu kuncinya aja udah diberikan kok Ini kan tinggal penuntasan aja Bangunannya sudah ada Dan mereka berasal dari sana Justru jadi pertanyaan Kenapa mereka harus terluntah-luntah Selama satu setengah tahun Kalau saja ini bicara tentang rumah kedua Barangkali boleh tuh Ada proses yang rumit Tapi ini pilihannya adalah terkatung-katung Atau tinggal di tempat yang sudah disiapkan Menurut saya ini adalah satu langkah yang jauh dari bijak Ini agenda utama yang harus kita tuntaskan Pak ini kan Bapak kemarin udah ke PKB Terus komunikasi juga dengan PDIP Ini Bapak belum menyatakan Kalau ini berarti tegas Kalau Bapak bakal maju lagi gitu di DKI Ya jadi saya menerima Menerima Kepercayaan dari PKB Karena itu Saya sampaikan Bismillah Kami bersiap untuk Meneruskan ke periode kedua Terus Pak sama Nasdem Karena kan sejauh ini Nasdem belum Menyatakan dengan tegas gitu Untuk mengusung Bapak Karena mereka juga punya nama Sudirman Said dan kader-kadernya Ini pembicaraan dengan Nasdem sejauh ini Soal mengusung Bapak gimana Pak? Semuanya saya selalu sampaikan Seperti kebiasaan dulu saya di Jakarta Sesudah selesai baru saya umumkan Sesudah selesai baru sampaikan Ketika masih proses Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia